Intro Haleluya Puji nama Tuhan Jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan Kami kita memuji namanya Mengakurkan dia Semakin rindu kita untuk menginap Beritahu Tuhan Haleluya Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu Ku terkaku Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu Ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenangmu Tuhan Lebih dalam nari semua yang ku kenal Tiada kesih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu Ku terkaku Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu Ku tersanjung Karena semua yang baik dalam hidupku Itulah karya tanganmu Itulah karyamu Kau beri kesempatan yang baru Dan ku ingin mengenangmu Tuhan Lebih dalam nari semua yang ku kenal Tiada kesih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Haleluya 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 Kami sama kau Tuhan Haleluya Terima kasih Dan ku ingin mengenangmu Tuhan Lebih dalam nari semua yang ku kenal Tiada kesih yang melebihmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Selamat pagi Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Salam sejahtera bagi kita semua Terutama kepada jemaat Syaan al-tala yang saya kasihi Dan bagi semua pendengar di pagi yang indah ini Mari kita sama-sama belajar Kebenaran firman Tuhan Yang saya berikan judulnya itu Seni menanti Atau seni dalam kita menunggu Bapak ibu saudara dikasih Tuhan Seringkali kita itu Pernah datang Ketempat Pelayanan umum Ataupun ke dokter Seringkali Kita Ada di Tempat Saat kita pergi ke pelayanan umum Ataupun pergi ke dokter Kita Disediakan satu tempat Untuk kita menanti Atau kita menunggu Nama kita dipanggil Sesuai nomor urut yang kita ambil Ruang tunggu yang diharapkan Itu membuat Adalah yang diharapkan oleh Pemilik tempat itu adalah Supaya pengunjung Bisa merasakan nyaman Supaya pengunjung Bisa merasakan Tenang Bisa merasakan santai Dengan mereka menyediakan televisi Koran Bahkan majalah Supaya mereka Nyaman Saat mereka menanti Saat mereka menunggu Namanya dipanggil Untuk dilayani Namun Bapak ibu saudara Keselituhan Dalam kehidupan ini Ada kalanya Kita dibawa Ke sebuah waktu penantian Atau dibawa oleh Tuhan Dalam zona Kita menanti Menunggu jawaban Tuhan Hingga firman Tuhan Hingga janji-janji Tuhan itu Digenapi dalam kehidupan kita Namun ruang tunggu Dalam kehidupan ini Tidak senyaman Tempat yang Tempat pelayanan umum Ataupun dokter sediakan Namun ruang tunggu Dalam kehidupan kita Ruang penantian Dalam kehidupan kita Adalah Ada kalanya Sangat tidak nyaman Ada kalanya Kadang kita merasa Sangat butuh yang namanya Secepat mungkin Pertolongan Tuhan Dalam kehidupan kita Kadang-kadang Tuhan cepat Tolong saya Namun Tuhan ingin Melihat kita Respon kita Saat kita menanti Saat kita menunggu Apa yang harus kita lakukan Karena jawaban Tuhan Ada tiga Ya Tidak Atau tunggu Semuanya ini baik Karena Tuhan yang lebih tahu Kehidupan kita Tuhan yang lebih tahu Apa yang kita perlukan Walaupun kelihatannya Kok jawabannya tidak ya Kok jawabannya tidak Sesuai yang kita inginkan Namun Tuhan lebih mengenal Tuhan lebih tahu Masa depan kita Makanya kita harus tetap percaya Bahwa setiap Firman Tuhan Setiap janji Tuhan Setiap Apapun yang kita dapat Dari Tuhan Itu adalah yang terbaik Bagi kehidupan kita Di dalam Alkitab ada Disitu mencatat Di dalam Alkitab Mencatat Ada lima hal yang dilakukan Yang harus dilakukan Saat dalam masa-masa penantian Atau masa-masa menunggu Yang pertama adalah Teruslah berdoa Dalam Alkitab versi WBTC Disitu berbicara demikian Mintalah terus kepada Allah Maka kamu akan menerimanya Carilah terus Dan kamu akan mendapatkannya Ketuklah terus Maka pintu akan dibukakan bagimu Bapak Ibu Suratengkas Tuhan Kita bisa melihat bahwa Disini ada kata Terus yang diulang Setelah kata kerja Jadi kita bisa Mengimpulkan bahwa Kita harus terus Berseru Kita harus terus berdoa Meminta kepada Tuhan Apa yang harus kita lakukan Untuk mengatasi setiap persoalan Dalam kehidupan kita ini Dan yang kedua adalah Yang pertama tadi Terus berdoa Yang kedua adalah Teruslah melayani Di dalam Roma 12 Ayat yang ke-11 Roma 12 Ayat yang ke-11 Janganlah hendaklahnya Keradinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Janganlah hendaknya Disini ada penekanan Jangan hendaknya Kerajinan kita kendor Untuk melayani Tuhan Sama seperti Yusuf Dalam keadaan seburuk apapun Kita tidak mau Dihentikan oleh situasi Dan kondisi Namun kita mau Tetap melayani Tuhan Sebaik mungkin Yang ketiga adalah Jangan tinggalkan Persekutuan Bapak-Ibu Surangkasili Tuhan Karena persekutuan ini Sangat penting Kita sebagai manusia sosial Kita butuh yang namanya Support Dari sesama kita Dari sekeliling kita Di dalam Ibrani 10 Ayat yang ke-25 Saya bacakan Ibrani 10 ayat yang ke-25 Janganlah kita menjauhkan Dari pertemuan-pertemuan Ibarat kita Seperti dibiasakan Oleh beberapa orang Tetapi marilah kita Saling menasehati Dan semakin giat Melakukannya Menjelang hari Tuhan Yang mendekat Saat kita Dalam persekutuan Di gereja Saat kita Hadir dalam persekutuan-persekutuan Yang diadakan Di gereja kita Persekutuan kita Dalam mengenal Tuhan Sesama Orang Kristen Sesama Orang percaya Kita mungkin Akan dikuatkan Karena begini Saat kita membaca Alkitab Sendiri Kita mempunyai Sudut pandang satu Sudut pandang A Namun saat kita ada Di dalam persekutuan Dalam komsel-komsel Dalam ibadah Kita akan Dibukakan lagi Oh ayat yang saya pahami Seperti ini Namun ayat yang Teman saya pahami Seperti ini Jadi disitu kita akan Lebih dalam lagi Mengenal Firman Tuhan Mengerti janji-janji Tuhan Mungkin dari Perkataan teman kita Kita bisa dikuatkan Kita bisa Disupport Untuk kita bangkit Dari keterpurukan kita Dari masalah-masalah kita Butuh yang namanya Sebuah persekutuan Dan yang Keempat adalah Terluslah menabur Menabur apa? Menabur firman Tuhan Apa yang sudah kita pelajari Kita harus Mengamplikasikannya Kita harus ada Actionnya Dalam kehidupan kita Harus memancarkan Firman itu Dalam kehidupan kita Bukan cuma Kita menyimpannya sendiri Apapun yang kita Ditabur Bapak-Ibu Surah yang kasih Dari Tuhan Pasti kita tuai Baik itu hal buruk Baik itu hal baik Jadi walaupun Tuhan menuntun kita Dalam masa penantian Tuhan mengizinkan kita Dalam masa menunggu Jawaban Tuhan Namun kita mau Tetap menabur Pengkotbah 11 Ayat yang ke-6 Saya bacakan Pengkotbah 11 Ayat yang ke-6 Taburlah benimu Pagi-pagi hari Dan janganlah Memberi istirahat Kepada tanganmu Pada petang hari Karena engkau Tidak mengetahui Apakah ini Atau itu Yang berhasil Atau kedua-keduanya Sama-sama baik Mari kita terus Menabur kebaikan Mari kita terus Menaburkan firman Tuhan Melalui kehidupan kita Memancarkan kasih Tuhan Memancarkan firman Tuhan Melalui kehidupan kita Dan yang ke-5 Adalah Tetap Percaya Sama seperti Abraham Bapak-Ibu Surah yang kasih Tuhan Sekalipun Ia Tidak punya dasar Untuk berharap Namun ia tetap Percaya kepada Janji Tuhan Di dalam Roma 4 Ayat yang ke-18 Sekalipun Tidak ada dasar Untuk berharap Namun Abraham Tetap berharap Juga dan percaya Bahwa ia akan Menjadi Bapak Banyak bangsa Menurut yang telah Difirmankan Tuhan Demikian juga Dengan kita Bapak-Ibu Surah yang Dalam masa-masa penantian Kita menanti Jawaban Tuhan Kita tidak boleh Menjadi lemah Kita tidak boleh Menjadi terpuruk Namun kita harus Terus berpegang Teguh Pada janji Tuhan Intinya dari ke-5 Hal di atas ini adalah Kita Lakukan apa yang Bisa kita lakukan Yang terbaik Untuk kemuliaan Nama Tuhan Kerjakan apa yang Tuhan taruh Dalam setiap Tangan kita Dalam kehidupan kita Sambil kita Terus Mengarahkan pandangan kita Fokus kita Kepada Tuhan Agar iman kita Tetap bertumbuh Agar kita tetap Kuat Dalam Kita menanti Janji-janji Tuhan Yakinlah dan percaya Bahwa Firman Tuhan Janji Tuhan Tidak akan Pernah mengecewakan kita Karena Dia Tuhan Yesus adalah Yang mengetahui Segala rancangan Kedepan dalam kehidupan kita Saya tutup Dalam doa Terima kasih Tuhan Terima kasih Untuk rendungan Pada bagian hari ini Biarlah kami Semakin hari semakin kuat Biarlah kami Semakin hari semakin Memancarkan kasihmu Melalui kehidupan kami Tuhan Ajar kami Untuk selalu Hidup benar Dalam kehidupan kami Tuhan Agar kehidupan kami Dapat memuliakan Namamu Kami menyerahkan Semuanya dalam tanganmu Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Dan ku ingin mengenalku Tuhan Lebih dalam dari semua yang ku kenal Tidak ada kasih yang melabihimu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Ku ada untuk menjadi penyembahmu Terima kasih telah menonton!